Hadirin yang saya hormati, selanjutnya ajar poda dari Bapak Jokowi Dodo. Mohon kepada semua hadirin untuk mendengarkan hikmat yang akan disampaikan oleh Bapak Jokowi. Kepada pandai silahkan. Mohon pada hadirin untuk tenang. Ya, po, santabi sepuluh. Sepuluh no liumar santabi di tua sahala nak ni raja nak ni namoradum on dalaning. Antong ale madung bolkason, nisona mantana martuana manggonggom Indonesia raya. Antong diajaran dia acara ni amantaraja edisi onanin kunangkan marlidung. Manjami tau najarat poda ni na dua siman jujung. Ingot-ingot dia ngongolu. Kepada Bapak Jokowi Dodo kami persilahkan. Dengan segala hormat. Boti, boti malani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, raja-raja dan para tetua adat, keluarga besar Nasution, keluarga besar Siregar, keluarga besar marga-marga lain, dan masyarakat utara, masyarakat Sumatera Utara secara keseluruhan. Dari lupuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Atas penerimaan keramah-tamahan dan sambutan yang merbiasa kepada kami sekeluarga, termasuk pemberian marga Siregar kepada putri saya, Kahyang Ayu Siregar. Terima kasih pula atas penyenggaraan upacara adat yang sangat meriah, penuh filosofi, dan penuh makna. Saya yakin persaudaraan kita akan terus berlanjut dan membawa berkah kepada kita semuanya, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Amin, ya robbal alamin. Kepada Ananda Mohamad, Bobi Afib Nasution, dan Kahyang Ayu Siregar. Hari ini adalah hari yang baik, hari yang berbahagia bagi Ananda berdua. Ananda berdua telah selesai, diupah, dan diberikan gelar adat yang didalamnya juga berisi nasihat dan doa kepada Ananda berdua. Namun demikian, sebagai orang tua, saya juga akan memberikan ajar poda sebagai bekal bagi Ananda berdua dalam menjalani kehidupan ke depan. Ananda, Bobi, dan Kahyang, dalam rangkaian upacara adat tadi, Ananda berdua telah menerima banyak nasihat dari para tetua adat dan keluarga. Ananda berdua mempunyai kewajiban untuk saling menyayangi, saling menyintai, saling menghormati, dan saling menjaga tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab Ananda juga mencakup tanggung jawab sosial kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada agama, serta kepada bangsa dan negara. Kita diajarkan. Kita diajarkan. Holong domaroban domu, domu maroban parsaulian. Kasih sayang membawa persatuan, persatuan membawa kebaikan bersama. Selanjutnya, ada beberapa hal lain yang perlu Ananda berdua amalkan. Pantun, Hangoluan, Teas, Hamatean. Untuk hidup bahagia harus menjaga sopan santun. Jika tidak menjaga sopan santun, maka malapetaka akan datang. Yang kedua, suantobu di bibir, dohot di ate-ate. Manis bukan hanya di mulut, tetapi juga di hati. Kebaikan yang dikatakan juga kebaikan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, tangi di Siluluton, inti di Siriaun. Jika ada kemalangan, walaupun tidak diundang, kita wajib berupaya untuk datang dan menolong. Namun demikian, jika ada kegembiraan, kita hanya wajib datang kalau diundang. Yang keempat, Bahat di Sabur Sabi, Anso, Adong, Salongon. Kalau kita banyak menanam, maka kita akan banyak memetik hasilnya. Artinya, banyak-banyaklah berbuat kebaikan, agar ananda memetik kebahagiaan. Botima, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uras, uras, uras. Terima kasih. Selanjutnya, kepada Amatah Patuan Kumala Pandapotan. Terima kasih.